Hero terkuat MPLI 2023, winrate tembus 70%. Satu hero muncul dengan statistik ciamik di MPLI 2023. Fase grup MPLI 2023 rampung di gelar, kini tersisa 8 tim terakhir di jalur perebutan gelar juara. Banyak hal mengejutkan pada perhelatan turnamen internasional ini, salah satunya hasil mengecewakan yang didapat wakil Indonesia. Indonesia adalah region yang menyumbang jumlah peserta terbanyak, namun dari 6 tim yang dikirim, hanya satu yang bisa melanjutkan perjalanan ke tahap selanjutnya. Fakta lain yang cukup mengejutkan adalah menyeruaknya satu hero yang tiba-tiba mencatatkan statistik fantastis di turnamen. Di fase grup, winrate menjadi perbincangan utama usai mendapatkan buff krusial pada patch terakhir. Hero yang cukup lama tenggelam di meta kompetitif kini menjadi salah satu yang paling diperebutkan. Sayangnya winrate belum memberikan hasil memuaskan, justru ada hero lain yang mampu menorehkan statistik cemerlang, ia adalah Bruno. Terhitung sudah 18 kali ia tampil dalam draft pertandingan, 14 di antaranya berakhir dengan kemenangan. Pencapaian tersebut membuat dirinya sebagai hero dengan winrate tertinggi yang setidaknya sudah dipilih sebanyak 5 kali, hanya kalah dari Chou. Salah satu gold laner terbaik dunia, Eko Benikat, pun mengakui jika Bruno adalah salah satu marksman terkuat saat ini. Menurutnya ia bisa berkontribusi banyak pada tim sejak fase early sampai late game. Bruno adalah hero yang kuat di tahap running. Ia juga merupakan satu-satunya marksman yang tangguh dari fase awal sampai late game, ungkap Benikat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!